Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Di samping anda menantikan pengkreditan BKM FASA ketiga Saya percaya ramai yang tidak terima pada 20 hari bulan Dan mesti ada yang mungkin sedikit rasa tidak puas hati Ada yang sudah terima 19 hari bulan, ada yang sudah terima 20 hari bulan Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti pengumuman Perdana Menteri Baru-baru ini, yang mengatakan BKM FASA ketiga dibayar secara berperingkat Berperingkat means level by level, day by day Jadi 20 hari bulan sehingga 27 September adalah tarik pengkreditan BKM FASA yang ketiga Jadi ada yang terima tambahan, ada yang tidak terima tambahan Tapi ada perkongsian yang admin ingin kongsikan Terdapat kategori B40 yang bukan IBT dan juga bukan warga emas Tetapi terima BKM tambahan Terima bantuan tambahan, maafkan saya bukan BKM tambahan Terima bantuan tambahan Bantuan tambahan ini dari BKM atau tidak? Jawabannya tidak Jawabannya tidak, ini bukan bantuan tambahan daripada pakej BKM tahun 2022 Ini adalah bantuan lain yang juga dikreditkan pada bulan ini Seperti yang kita tahu admin selalu buat berkenaan dengan info pakej ini Bantuan di Malaysia ini banyak Terdapat pakej bantuan yang lama, terdapat pakej bantuan yang baru Contohnya yang lama adalah bantuan JKM Dan masih diteruskan sehingga hari ini Dan contohnya pakej bantuan yang baru, bantuan keluarga Malaysia ini Dimana kita sudah sampai ke peringkat ketiga Ataupun FASA ketiga Yang dibayar 20 hari bulan sehingga 27 September Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa bantuan ini? Apa bantuan tambahan daripada kerajaan ini? Nah ini adalah pakej bantuan JKM Nah bantuan JKM seperti yang kita tahu dibayar setiap bulan Ada yang komen belum terima Tetapi ada juga yang komen sudah terima Dimana pengkreditan bantuan JKM dibayar Bermula awal bulan biasanya Tetapi ada juga yang terima pertengahan bulan Ada yang terima pada hujung bulan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kepada mereka yang serentak terima BKM FASA ketiga Dan juga JKM Nah otomatik itu adalah bantuan tambahan Anda pada bulan September Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kepada anda yang sudah terima bantuan BKM di luar sana Ataupun apa sahaja bantuan daripada kerajaan Admin nasihatkan simpanlah duit itu Jika belum ada keperluan Nah nanti ada keperluan Barulah kita pakai Sebasti ramai yang tak sabar untuk Cucuk kad Kad ATM Nah nak cek kad BKM dah masuk Bila dah masuk Baru nak plan Mau pergi disini Mau pergi disana Jadi duit itu simpanlah Kalau dapat Sebab kita tahu itu adalah duit bantuan Digunakan untuk membantu Tapi kepada anda yang benar-benar memerlukan Inilah masanya anda Gunakan duit itu dengan bijaksana Beli beras Beli minyak Banyaklah benda boleh dibeli Cover sedikit minyak untuk Minyak kendaraan Bagi tempat kerja Nah Jadi bantuan BKM fase ketiga Kita tahu dibayar pada 20 hingga 27 September Dan Admin kongsikan hari ini adalah Bantuan JKM dimana Kepada mereka yang sudah terima Sudah memohon bantuan ini Yang bakal terima bantuan JKM ini Otomatik itu adalah bantuan tambahan anda Untuk bulan September So kepada anda di luar sana Kepada rakan dan keluarga Yang Belum memohon Permohonan bantuan JKM ini Anda boleh datang ke pejabat JKM Berdekatan dengan anda Untuk permohonan secara Fisikal Secara dalam talian pun boleh Anda boleh type di google I Bantuan JKM Dan disitu ada tertera Maklumat Untuk permohonan bantuan ini Jadi itu sejak perkongsian hari ini Hanya anda akan terima Bantuan BKM fase ketiga Dan juga bantuan yang lain Daripada kerajaan Selamat petang Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Tuan-tuan Dan puan-puan semua Disamping anda Menantikan Pengkreditan BKM fase ketiga Saya percaya Ramai yang tidak terima Pada 20 hari bulan Dan Mesti ada yang mungkin Sedikit rasa Tidak puas hati Ada yang anda terima 19 hari bulan Ada yang anda terima 20 hari bulan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Seperti pengumuman Perdana Menteri Baru-baru ini Yang mengatakan BKM fase ketiga Dibayar secara Berperingkat Berperingkat Means Level by level Day by day Jadi 20 hari bulan Sehingga 27 September Adalah tarik Pengkreditan BKM fase yang ketiga Jadi Ada yang terima tambahan Ada yang tidak terima tambahan Tapi Ada perkongsian Yang admin ingin kongsikan Terdapat kategori B40 Yang bukan IBT Dan juga bukan warga emas Tetapi Terima BKM tambahan Terima Bantuan tambahan Maafkan saya Bukan BKM tambahan Terima bantuan tambahan Bantuan tambahan ini Dari BKM atau tidak? Jawabannya tidak Jawabannya tidak Ini bukan Bantuan tambahan Daripada Pakej BKM Tahun 2022 Ini adalah Bantuan lain Yang juga dikreditkan Pada bulan ini Seperti yang kita tahu Admin selalu buat Berkenaan dengan info Package ini Bantuan di Malaysia ini Banyak Terdapat Package bantuan yang lama Terdapat Package bantuan yang baharu Contohnya Yang lama Adalah Bantuan JGM Dan masih Diteruskan Sehingga hari ini Dan contohnya Package bantuan yang baharu Bantuan keluarga Malaysia ini Dimana kita sudah sampai Ke peringkat ketiga Ataupun Fasa ketiga Yang dibayar 20 hari bulan Sehingga 27 September Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa bantuan ini Apa bantuan tambahan Daripada kerajaan ini Nah ini adalah Package Bantuan JGM Nah Bantuan JGM Seperti yang kita tahu Dibayar setiap bulan Ada yang komen Belum terima Tetapi ada juga Yang komen sudah terima Dimana pengkreditan Bantuan JGM dibayar Bermula awal bulan Biasanya Tetapi ada juga Yang terima Pertengahan bulan Ada yang terima Pada hujung bulan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kepada mereka yang Serentak terima BKM fase ketiga Dan juga JGM Nah Automatic Itu adalah bantuan tambahan Anda pada bulan September Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kepada Anda yang sudah Terima bantuan BKM Di luar sana Ataupun apa Sahaja bantuan Daripada kerajaan Admin nasihatkan Simpanlah duit itu Jika belum ada keperluan Nah nanti ada keperluan Barulah kita pakai Saya pasti ramai Yang tak sabar Untuk Cucuk kad Kad ATM Nah nak cek BKM sudah masuk Bila sudah masuk Baru nak plan Mau pergi di sini Mau pergi di sana Jadi duit itu Simpanlah Kalau dapat Sebab kita tahu Itu adalah duit Bantuan Digunakan untuk membantu Tapi kepada Anda Yang benar-benar Memerlukan Inilah masanya Anda Gunakan bid itu Dengan bijaksana Beli beras Beli minyak Banyaklah Benda boleh Dibeli cover Sedikit minyak Untuk Minyak kendaraan Bagi tempat kerja Nah Jadi Bantuan BKM Fasa ketiga Kita tahu Dibayar pada 20 hingga 27 September Dan Admin Kongsikan hari ini Adalah bantuan JKM Dimana Kepada mereka Yang sudah terima Sudah memohon Bantuan ini Yang bakal terima Bantuan JKM ini Otomatik Itu adalah Bantuan tambahan Anda Untuk bulan September So kepada Anda Di luar sana Kepada rakan Dan keluarga Yang Belum memohon Permohonan Bantuan JKM ini Anda boleh datang Ke pejabat JKM Berdekatan dengan Anda Untuk permohonan Secara fisikal Secara dalam Talian pun boleh Anda boleh type di Google I-Bantuan JKM Dan disitu ada Tertera Maklumat Untuk permohonan Bantuan ini Jadi itu Sejak perkongsian hari ini Hanya Anda akan terima Bantuan BKM Fasa ketiga Dan juga Bantuan yang lain Daripada kerajaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!